Rabu 25 September 2024, tim kampanye pasangan FK Jenur secara resmi meluncurkan gerakan Rabu Orange. Inisiatif ini berasal dari komunitas pemuda pendukung FK Jenur di Pilkada 2024 yang ingin menciptakan suasana politik riang gembira dalam menyongsong perhelatan demokrasi di kota Palopo. Nama Rabu Orange sendiri dipilih sebagai representasi dari hari Rabu, yang bertepatan dengan hari pelaksanaan pemilihan, tepatnya pada tanggal 27 November 2024 mendatang. Gerakan ini bertujuan untuk mempererat hubungan antara kandidat FK Jenur dengan generasi milenial melalui berbagai kegiatan sosial yang kreatif dan melibatkan para anak muda. Menurut Astaba Nga Asis selaku jurubicara pasangan FK Jenur, salah satu fokus utama Rabu Orange adalah agar masyarakat lebih aktif berpartisipasi dalam Pilkada. Dan nanti itu di setiap hari Rabu, dan tidak hanya hari Rabu tapi kita lebih menghususkan di hari Rabu, itu ada gerakan-gerakan masyarakat yang berupa bakti sosial, ya, bakti sosial, kemudian kegiatan-kegiatan yang melibatkan anak muda, milenial, jenset, dan seluruh lapisan dengan suasanar yang gembira. Sementara itu, Ketua Kelompok Pemuda FK Jenur, Rikman, menilai Rabu Orange sebagai ruang bagi para generasi milenial untuk berekspresi melalui berbagai agenda positif. Dalam mewancaranya di hadapan media, ia menyampaikan optimisme dan harapan besar terhadap pasangan calon ini. Rikman juga menekankan pentingnya sinergi antara pemuda dan pemerintahan. Berharap program-program yang diusung FK Jenur dapat membuka ruang kreatif bagi pemuda di kota Palopo. FK Jenur ini sangat terbuka dan memberikan ruang kepada khususnya kami pemuda di kota Palopo. Sampai sekarang program-program tersebut sudah sampai di tahap visualisasi. Harapan kami dengan adanya program-program tersebut bisa betul-betul diperhatikan kami khususnya pemuda dengan memberikan ruang-ruang kreatif khususnya kami ini agar bisa menyalurkan apa dari bakat teman-teman semua bisa menjadi pemuda yang kreatif, inovatif, dan memiliki daya saing. Melalui kegiatan ini diharapkan partisipasi pemilih di Pilkada tahun ini semakin meningkat. Masyarakat yang memiliki hak pilih bisa datang ke TPS dengan semangat dan antusias dan turut ambil dalam pesta demokrasi lima tahunan itu. Seolah hari Rabu tanggal 27 November FK Jenur jadi pemenang di Pilkada 2024. Semoga di Pemilkada ini FK Jenur bisa memenangkan Pemilkada hingga nantinya menjadi wali kota dan wakil wali kota untuk Palopo lima tahun ke depan. Dari Kota Palopo, Jurnalis Seruya TV mengabarkan.